Hai hal-hal yang bisa dipelajari dari gameplay top global satu sabar nah ini adalah item dan emblem ini dipakai oleh sabar Oke langsung gas ke gameplaynya karena ini sabar jungler jadinya kita mulai buff dari line xp ya karena disini xp nya ada di atas jadinya kita mulai dari buff biru karena posisi buff biru itu ada di atas alasan kenapa harus mulai buff dari line xp karena disaat kita level 4 itu harusnya kita udah ada di gold lane dan kita geng gold lane wushu soalnya kan kita mulai buff dari buff biru yang posisinya di atas otomatis kita farming dari atas terus ke bawah kan nah nanti disaat kita farming udah sampai bawah itu kita udah level 4 dan kita geng goten musuhnya soalnya kalau goten musuh berhasil kebunuh itu enak buat asuransi lihat gamenya nanti karena mm kita itu jadi bebas farming dan mm musuh itu enggak bisa farming karena mati nah disini kita jangan bunuh kelompoknya dulu biar posisi kita enggak kelihatan mana kita udah level 4 kita main semak semak dulu disaat mm musuh udah sedikit kedepan saatnya kita eksekusi karena mm musuhnya mainnya itu aman banget alias mainnya diturut terus kita hajar magenya aja karena kebeneran dia lewat di depan mata kita bunuh magi juga agak cuan kok buat tim kita sehabis bunuh dan baginya kita rotasi ke atas ya karena sebentar lagi tertanya muncul di atas tapi karena ini sabar jadinya kita nggak bisa pegang tertelnya nah jadi kita harus sembunyi dulu sampai darah tertel sedikit baru kita muncul tapi sayang disini kita ketahuan sama minoturnya maksudnya kita diam disini itu biar harus kalian bisa nyulik mm atau maginya karena secara nggak langsung dia bakal lewat yang ini tapi sayang malah sabarnya yang mati karena ketahuan karena tertel pertama gagal kita ambil bagusnya kita farming di argol kita itu bakal dari musuh walaupun ini sabar kita jangan terus-terusan di semak-semak buat nyulik musuh karena ini sabar jungler butuh farming dan disini monsterjangnya juga lagi spawn makanya momen yang pas buat timing farming karena ini sabar pastinya kita harus injur musuh yang darahnya tipis kayak mm atau maginya dan yang pasti jangan asal muncul limap kita main semak-semak dulu kita harus cari jalan muter buat culik mm musuhnya atau magin musuhnya sini jangan lalu musuh maksa banget buat jagain turretnya biar platingan turretnya nggak diambil tapi malah banenya yang mokad karena terlalu maksa inget ya guys kalau turretnya itu udah pasti hancur mending kita mundur aja jangan kita samperin buat mempertahankan turretnya mending turretnya hancur aja daripada turret hancur terus kitanya mokad kan ruginya double karena sebentar lagi turtle spawn kita asultasi karena turtle ya usahain juga kalau mau turtle itu culik dulu satu hero musuh yang ada yang usahain buat kontes turtle nya prioritasin sih jenglar musuhnya ya kalau nggak ada ya mm atau maginya dulu tapi jangan maksa buat bunuh musuhnya dibikin sekarang juga udah cukup sih sayang banget Roger nya berhasil kabur padahal dananya tinggal dikit tapi ya jangan maksa juga ya dibikin sekarang juga udah cukup kok buat kontes turtle tapi disini sayangnya disaat rojur sekarang itu turtle nya belum muncul dan karena kebetulan tertanya belum muncul terus buat kita mau muncul kita usahain ambil bab dulu ya dengan cara tertanya belum mulai dikontes kalau udah dikontes yang langsung tertel aja Hai disini kita berhasil culik jeler musuhnya tapi sayang Bali dapet cover yang cepet dari Minotaur jadinya kita kena cece dan kebunuh juga sabernya 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 sebenarnya menurut gua pribadi cucoknya jadi roam sih soalnya sabernya cipro yang bunuh satu heronya gampang tapi kaburnya susah jadi kalau keadaan reme tanya gini kita bisa bunuh satu hero musuh tapi kitanya juga berhasil kau kena bunuh soalnya buat kaburnya aja susah kalau pakai sabar jungle itu harus bener-bener klop sama tim kitanya jadi bisa ada yang backup kalau kita diinjur sama musuh jadi menurut gua sih buat solo player ini sabernya tuh kurang sih nah ini yang gua maksud susah pakai sabar jungler kalau tank kita itu bukan tip cover kita berhasil bunuh efek sananya tapi sabernya juga kebunuh akhirnya tim kita enggak setri buat artalnya tapi ya ini tergantung gameplay kita masing-masing sih enaknya kayak gimana setelah selesai buff kebeneran ini deket kita dafek sana jadinya kita encar sana aja dulu daripada cerubi soalnya ruby kan udah digengbang sama tiga orang dan harusnya udah pasti matikan nah kan musuhnya mana mati dua apalagi efek sananya mati lagi jadi susah buat cari goldnya karena oti sabernya lagi cooldown waktu cek kita farming dulu selagi monster jangka juga lagi hidup atau lagi sport sambil nunggu tinggi kita muncul lagi di sini warna sang jangka musuh kelihatan di map kebeneran banai darahnya tipis dan bisa kita instalkin dia makanya kita yang cerbanenya karena kalau banai kebunuh kita bisa free turtle karena musuh nggak ada retribut kontesnya nah inilah enaknya kita kalau berhasil injur satu orang sebelum kontes starter atau Lord apalagi yang gak bodoh jungler musuhnya jadinya itu keuntungan buat kita jadi ingat ya usai injur satu musuh sebelum kontes tertutup tolor Oke setelah selesai dari turtle saatnya kita ambil bov kita dulu sebelum nyelik nyelik musuh sekalian farming gak cepet jadi itemnya jangan diem-diem terusan di semak-semak yang ada kita kalah gold sama kalah level kalau diem-diem terusan mah sayang banget disini banai sebenarnya satu hit lagi tapi cover ke banenya cepet banget jadinya malah berbalik deh sabernya mau cut tentunya disitu ada cow yang berhasil bono banenya nah walaupun sabernya kebunuh tapi musuhnya juga berhasil kebunuh empat soalnya sabernya berhasil ban 3 ulti musuhnya jadinya kan musuh susah buat war karena nggak ada skill kalau keadaan lagi sepi dan sunyi kayak gini manfaatin situasi ini buat kita farming ya usahain monster jamal musuh itu kita babat habis biar musuhnya enggak bisa farming dan pastinya usahain juga kita jangan kelihatan di map ya biar musuhnya bingung buat rotasi kalau keadaan susah buat injet mm atau magi musuh kita jangan maksa buat injet kebelakangnya ya injet aja hero depan-depannya dulu jangan lagi diserang sama temen kita apalagi ini keadaan lagi ada Lord kalau sampai kebunuh kan tim kita yang rugi karena nggak keadaan tribut kontes Lordnya nah musuhnya berhasil kebunuh dua orang apalagi yang kebunuh itu hero badannya yaitu Mino sama Ruby jadi musuhnya pun bingung menyemperin kita buat kontes Lordnya soalnya darah mereka tipis-tipis rawan banget buat kebunuhnya diinget ya kita jangan kelihatan dulu di map soalnya sabar ini bukan tipe hero yang megang Lord jadinya biar teman kita dulu yang gicil darah Lordnya terus kita tunggu musuh lewat biar kita eksekusi atau kalau darurat udah sedikit baru kita sambil Lordnya buat retai Lordnya setelah Lord kebunuh kita jangan asal pengolah aja walaupun musuh cuma bertiga mending kita tunggu Lordnya aja dulu sambil kita ambil buah kita dulu sekalian farming inget jangan kelihatan dulu di map tunggu dan lihat posisi musuhnya biar bisa kita incer MM atau magenya disini musuh udah kelihatan posisinya disitu rogernya juga lagi sendiri yang cukup jauh dari temennya makanya roger ini adalah di jalan yang umpuk nah rogernya kebunuh musuh juga kesulitan karena kurang damage tapi kita nggak ada ulti jadinya kita jangan kebisahin serbelakangnya katanya kita bantu jujil depan-depannya aja soalnya sabar tanpa yang ulti itu agak susah mainnya makanya jangan terlalu maju-maju mainnya mending cer depan-depannya dulu usahain kita ada buff ya biar enak buat instant kill rusuhnya dan cooldown ulti kita juga kena pangkas dari buff kita karena temen kita pada jauh kita jangan maksa buat war ya walaupun kita ada ulti tetep jangan maksa makanya selalu perhatikan map dan jangan buta map jadi kalau temen kita pada jauh kita keber aja daripada maksawar mending main sabar-sabar dulu sambil farming tipis-tipis soalnya item kita belum pun makanya butuh farming buat beli item dan pastinya jangan sampai kelihatan di map ya biar musuhnya bingung buat rotasi fokus farming monster aja nggak usah farming minion kalau nggak penting-penting banget soalnya kalau farming minion pasti kelihatan di map kalau kita udah tahu posisi musuhnya usahain yang kita ambil jalan muter buat injur belakangnya tapi kalau nggak bisa jangan maksa ya Nah kalau musuhnya udah pasti mati kita pakai basic attack aja ya jangan pakai ulti kita nah pastinya kalau biar basic attack kita sakit aktifin dulu skill satunya baru deh basic attack karena musuh mati tiga orang dan ulti kita lagi ada terus musuh yang hidupnya itu darahnya lagi tipis juga kita bisa coba one strike push limitnya kita tinggal incer musuhnya aja pakai ulti kita tapi sayang walaupun musuh berdua tapi mereka punya skill area jadi minion kita bersili bersihin dan gagal fokusnya mending kita Lord aja yang pasti-pasti dulu dan kalau kita tahu musuh lagi di base kita bantuin Lordnya ya biar cepat nggak usah mumpet di semak setelah kita ambil Lord jangan lupa kita ambil buff dulu ya sambil nunggu Lordnya datang karena Lordnya udah sampai di depan dan kita nggak keburu buat tampil buff mending kita bantu temen kita warnanya aja ya kalau buff dulu kan enggak akan sempet ikut warnanya soalnya sabar ini penting banget buat war bisa instalkin musuh soalnya sebelum kita datang musuhnya udah mati tiga keadaan Lordnya juga masih utuh kalau kayak gini sih udah pasti win oke guys gitu aja pembelajaran deh deh hal-hal apa saja yang bisa dipelajari itu di top global satu sabar mohon maaf jika ada kesalahan jangan lupa kasih komentar dan masukkan di kolom komentar ya sampai jumpa di video berikutnya ya guys sampai jumpa